Kita ke informasi lainnya pemirsa sebuah jembatan gantung di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang tengah dilintasi belasan siswa sekolah dasar tiba-tiba putus akibatnya sejumlah siswa terluka karena terjatuh dan tertimpa jembatan Sejumlah siswa sekolah dasar ini menangis usai terjatuh saat melintasi jembatan gantung yang putus di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Kejadian ini bermula saat sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah melewati satu-satunya jembatan yang menghubungkan Dusun Minangga dengan desa Tadisi Hei anak SD sudah jadi korban Tanpa diketahui penyebabnya jembatan tiba-tiba ambruk dan membuat sejumlah siswa jatuh dan menimpa sebagian siswa lainnya Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan sehingga tak terjatuh ke dasar sungai Akibat kejadian ini sejumlah korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat Selain terluka sejumlah siswa juga trauma Diketahui selama ini siswa melintasi jembatan untuk menuju dan pulang sekolah Jembatan digunakan beraktifitas termasuk petani yang membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke kota Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainius melaporkan Jembatan